selamat menikmati untuk orang tua kita untuk para pendiri untuk kita semua semoga diberikan kesehatan dan ilmu kita bisa bermanfaat bila hati-hati nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alayhim wairil mawdubi alayhim wairil mawdubi alayhim walabtallin rabbi zid'ani ilma warzukani fahma waja'alni min ibadika salihin amin ya rabbal alamin masuk ke pembelajaran hari ini pembelajaran hari ini bertujuan untuk apa ya dan apa yang kita bahas pada pembelajaran hari ini ya pembelajaran pada pagi ini materinya yang pertama bahasa Indonesia tentang puisi kemudian tujuan kalian dapat menggali isi dan amanat puisi yang disampaikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan kemudian materinya selanjutnya yaitu SBDP kalian dapat mengetahui tanda tempo dan tinggi rendahnya nada kemudian mengetahui gerak terikrasi daerah dan mengetahui karya seni rupa teknik tempel semua ini sudah ada ketika semester 1 kita banyak mengulang materi dari SBDP nya akan kita ulang banyak seperti karya seni rupatan ketempel ini akan kita ulang lagi nah masuk ke materi bahasa Indonesia tentang puisi apa sih puisi itu kalian sudah pernah berpuisi kan sudah pernah membaca puisi kan ya nah puisi adalah ragam sastra yang terkait rima irama matra rima penyusulan lirik dan baik serta penuh makna nah ciri-cirinya itu yang pertama wujud puisi berdasarkan baik dan baris kemudian yang kedua puisi memiliki pola bunyi atau rima rima itu adalah pengulangan bunyi dalam kata atau suku kata yang ada dalam puisi rima dibedakan menjadi tiga rima awal rima tengah dan rima akhir nah lanjut yang ketiga yaitu puisi memiliki pemilihan kata yang khas kan harus kita pas-paskan kayak bunyinya gitu terakhir itu apakah nyambung dengan yang atasnya kemudian maknanya tentu kita harus memilih pilihan kata kemudian yang keempat puisi memiliki irama yaitu pergantian keras lembut lambat cepat panjang pendek atau tinggi rendahnya pengucapan kata kemudian yang kelima yaitu memiliki tautan antar baris dan antar bait agar isi puisi dapat mudah dipahami dan bersifat logis yang keenam memiliki makna makna ini yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar puisi lanjut amanat nah apa amanat itu amanat adalah pesan moral yang disampaikan penyair kepada pembaca yang dapat disampaikan secara tersirat atau tersurat kadang puisi kita membaca langsung bisa kita pahami oh ini tujuannya oh ini tujuannya misalnya tentang mengagungkan Allah atau misalnya tentang ibu misalnya tapi ada juga puisi yang tidak bisa langsung kita lihat dari isinya kita harus mengartikan dulu atau memahami dulu dari awal sampai akhir tuh makanya puisi itu disampaikan bisa secara amanatnya bisa disampaikan secara tersirat dan tersurat kemudian material selanjutnya yaitu parafrase puisi apa sih parafrase itu nah parafrase itu adalah mengubah puisi ke dalam bentuk prosa tetapi tidak mengubah makna puisi tersebut bahasa pada prosa terurai dalam bentuk kalimat sehingga maknanya akan lebih mudah untuk dipahami bagaimana cara memparafrasakan puisi nah seperti ini yang pertama tentunya kita harus membaca puisi itu dengan saksama dan yang kedua kita menemukan kata-kata yang sulit kemudian menjadikan kalimat terus kemudian yang ketiga mengungkapkan isi puisi berdasarkan kata-kata yang sulit tersebut dari parafrase puisi ini kita mengubah puisi ke dalam bentuk kalimat jadi bisa dalam bentuk paragraf juga jadi kalimat jadi paragraf terus kita baru bisa oh ini tujuannya si pembuat puisi ternyata ini baru bisa menemukan tujuannya atau amanatnya kemudian materi selanjutnya yaitu membaca dan menulis puisi membaca puisi itu seperti yang sudah kalian lakukan ketika dulu masuk di sekolah pernah kan ya dulu membaca puisi nah pada saat membaca puisi kita harus dapat mengekspresikan perasaan dan pesan penyair dalam puisinya membaca puisi dapat dilakukan dengan cara deklamasi nah deklamasi adalah membaca tanpa teks deklamasi menekankan pada ketepatan pemahaman keindahan vokal dan ekspresi wajah disertai dengan gerak gerik tubuh yang lebih bebas dan ekspresi wajah yang lebih kuat caranya bagaimana kita harus bisa mengekspresikannya jadi kita harus membacanya dulu pelan-pelan baru pahami kemudian pahami puisi baru kita bisa mengekspresikannya di depan umum nah tujuannya agar dapat membaca puisi dengan penuh perasaan sesuai dengan pesan dari puisi tersebut kita coba membaca puisi seperti contoh ini ada puisi di dalam buku Rajinlah sekolah karya Gina Hayana coba kita baca puisi rajinlah sekolah karya Gina Hayana pergi ke sekolah jangan malas belajar yang rajin di dalam kelas jaga sikapmu jangan julas agar hati tiada keras sekolah tempat mencari ilmu luruskan niat dan itikatmu belajar giat tekun selalu agar baik masa depanmu hormati olehmu para guru agar berkah turun padamu ilmu mudah masuk ke kalbu pertanda baik hati dan jiwamu hargai kawan serta sahabat tanda hidup bermufakat agar diri menjadi hebat terhormat serta bermartabat jangan sambung jangan takabur segala anugerah sudah diatur banyaklah engkau bersyukur iman di dada semakin subur bisa seperti itu atau bisa juga nanti kalian kembangkan seperti dengan kalian semua bisa juga kalian pahami kalau misalnya ada puisi yang terharu ya kalian harus pelan tegas kemudian ekspresinya juga harus kalian pahami dari kalimat-kalimatnya kalian pahami dulu baru bisa kalian ekspresikan dengan bahasa dan ekspresi kalian sendiri materi selanjutnya yaitu tentang SPDP nah yang pertama tentang tempo apa sih tempo itu tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu tanda tempo dibedakan menjadi tiga bisa cepat sedang dan cepat sedang dan lambat lagu lagu yang bertempo sedang biasanya memiliki sifat gembira dan megah kemudian tempo lambat umumnya syahdo dan khidmat tempo cepat biasanya gembira dan bersemangat selanjutnya disini istilah 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 tentang tempo yaitu yang pertama largo yaitu lambat sekali yang kedua lento lebih lambat yang ketiga ada geo lambat kemudian yang keempat yaitu andante sedang kemudian yang kelima moderanto sedang agak cepat kemudian alegro yaitu cepat yang ketujuh yaitu vivage yaitu lebih cepat yang delapan presto cepat sekali materi selanjutnya yaitu tentang tari daerah tari kreasi merupakan jenis tarian yang diinovasi dengan menyesuaikan gerakan alat pengiring atau properti yang digunakan dalam tarian agar diterima masyarakat modern contoh tari kreasi baru antara lain tari kuntulan tari garuda nusantara tari kupu-kupu tari angsa tari panjir semirang dan lain-lain nah disini ada contoh tari daerah tari daerah yang pertama ini adalah tari pendet tari pendet berasal dari Bali kemudian ini ada tari saman dari Nangro Aceh Darussalam kemudian ini ada tari piring dari Sumatera Barat kemudian selanjutnya ini adalah tari remo dari Jawa Timur selanjutnya yaitu karya seni teknik tempel dulu kita pernah materinya sudah ada di semester 1 yang pertama yaitu kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bermacam-macam panduan bahan seperti kertas kain biji-bijian kancing dan sebagainya kemudian yang kedua yaitu montase adalah karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan yang ketiga itu mozaik yaitu merupakan karya seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan pelekat mozaik yaitu karya seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi yang menggunakan material dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan yang kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan dilem disini contohnya sudah pernah membuat ini kan ini namanya kolase yang bawah ini adalah mozaik dari kepingan kertas kalau yang di atas itu kolasenya dari daun apa sih bedanya beda kan ya kalau mozaik itu biasanya kecil-kecil potongannya kalau kolase itu bisa kan bisa dilihat kan disitu mata dipotong daunnya besar bentuk mata apa kepala dibentuk seperti kepala dari daun itu kemudian badannya kemudian siripnya kemudian langsung besar-besar itu potongannya jadi langsung berbentuk jadi potongannya besar berbentuk nah itu namanya kolase kalau mozaik itu kepingan-kepingan yang jadi jikan satu jadi bentuk nah seperti ini yang selanjutnya yaitu adalah montase sudah pernah kan ya membuat montase tentu sudah mudah kan ya gampang kita cari-cari gambar di koran atau di majalah kita gabungkan dengan membuat satu tema atau cerita sendiri gitu ya kemudian dicurat-curat dengan gambar tangan kita nah seru kan ya membuat montase nanti kalian akan mendapatkan tugas dari bu guru selanjutnya bagaimana sudah paham dengan materi hari ini cukup mudah bukan nah kalau memang belum bisa bisa diulang lagi videonya jangan lupa materi kali ini kalian rangkum dan kerjakan tugas dari bu guru semoga kalian bisa memahami dengan baik tetap semangat belajar di rumah jangan lupa jaga kesehatan jaga istirahatnya dan ibadah kita semoga Allah melindungi kita semua cukup sekian materi kali ini marilah kita berdoa kita tutup dengan membaca kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha ila anta astaghfir kawatu bu ilaik walhamdulillahirrabbilalamin amin amin terima kasih